Halo teman-teman sempat dantar di seluruh Indonesia Berjumpa kembali dengan saya Mohd dari CFND dari channel Panjasona Oficial Nah di video kali ini Saya lanjut membahas seputar Mimis senapan angin Yang cocok digunakan Atau dipasangkan pada Unis senapan angin PCP Bocap, tabunya 500 cc Hari ini Berdasarkan request dari teman-teman juga Saya akan menjawab pertanyaan Sekaligus memberikan Rekomendasi mimis Mimis senapan angin kaliber 4,5mm yang cocok Digunakan pada unis senapan angin ini Atau senapan angin PCP Pada umumnya berdasarkan pengalaman Pribadi saya yang langsung saya tes Uju lapangan akan saya share Di video kali ini Dan sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam Teman-teman bisa langsung like, share, subscribe Dan nyalakan lonceng di channel ini terlebih dahulu Supaya teman-teman tidak ketinggalan Update video menarik dari saya Oke sudah kita coba langsung aja Bahas mengenai mimis-mimis yang sudah saya siapkan di depan saya ini Ketika dipasang atau ketika Diuji tembak Menggunakan senapan angin PCP Bocap Bahasnya seperti apa Simak sampai habis Sudah like, sudah share, sudah subscribe Kita coba langsung saja masuk ke detail pembahasannya Nah sebenarnya senapan angin PCP Bocap Tabungnya 500 cc Yang Predator, Tactical, FA Crown, FA Royal, Red Bull dan sebagainya Itu bisa dikombinasi atau bisa memakai mimis semua merek Atau semua model Ingat tetapi dengan standarnya kaliber 4,5 mm Cuma yang disini saya lebih menekankan adalah fungsi dari masing-masing mimis Maksudnya ada mimis yang difungsikan atau memang diperuntukkan untuk daya hancur yang besar Ada juga mimis yang direkomendasikan untuk akurasi yang lebih rapat Nah disini saya bagi dua kelompok Yang disini Yang saya pegang ini khusus untuk daya hancur yang besar Kalau yang disebelah sini untuk akurasi yang mantap Nah ini teman-teman bisa pilih pertimbangan saja Mau pakai yang mana Ya karena seperti ini Kalau pakai mimis yang daya hancurnya besar Kalau untuk digunakan tes akurasi atau grouping rapat Itu sebenarnya bisa Cuma kurang efektif Kalau dibandingkan dengan mimis khusus untuk akurasi Begitu juga sebaliknya Kalau mimis yang akurasinya bagus seperti ini Kalau digunakan untuk menembak daya hancurnya Itu memang cenderung lebih lemah Dibandingkan dengan mimis khusus yang diperuntukkan untuk daya hancur yang lebih besar Ya kalau mau dikombinasi kesenapan angin PSW Bojab Oke akan saya jelaskan satu persatu Kita mulai dulu Yang pertama kita bahas dari segi mimis Yang diperuntukkan untuk daya hancur yang besar Yang pertama disini ada mimis Premier Crossman Ini dari USA Kalibernya 4,5 mm Ya bisa dilihat Ultramagnum ini dari USA Mimisnya beratnya itu satu butirnya itu sekitar 10,5 grain Ya dibilang berat juga enggak begitu Dibilang ringan juga enggak begitu Standarnya oke Disini satu kalengnya ya ada 500 butir Atau 500 biji mimis yang bisa teman-teman lihat teksturnya seperti apa Sebenarnya ini sudah pernah saya buatkan cuplikannya beberapa video sebelumnya ya Tapi ini saya ulangi lagi supaya teman-teman tahu Nah ini dia mimisnya seperti ini Ini cocok kalau bagusnya Kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika tes tembak atau uji tembak lapangan Mimis ini bagus untuk daya hancur yang besar ya Sasaran benda keras, sasaran benda gerak ataupun diam Itu bisa menggunakan mimis ini Dengan jarak tembak standarnya maksimalnya Efektif di jarak 50-an 50-60 meter lah standarnya ya Terus mimis senapan angin ini saya kupas harganya sekalian ya Harganya sekitar 200 ribuan Kisaran 200 ribuan Nanti silakan informasi lebih lanjut mengenai harga Bisa langsung menghubungi VAWA Yang namunnya sudah saya cantumkan di video ini Oke Masih dari kelas mimis yang daya hancur besar Yang berikutnya ini yang paling unggul menurut saya ya Pribadi saya yang mimis dimana daya hancurnya paling besar Paling dasar itu adalah mimis samyang lancip Ini dari Korea Memang import ya Ini teksturnya itu Sebentar saya buka dulu Ini kayaknya agak susah nih Nah ini dia Mohon maaf agak lama ya Ini membukanya agak susah Nah ini mimis samyang dari Korea Untuk modelnya memang sedikit lebih runcing ya Ada dua ring yang terpasang di masing-masing butir mimisnya Nah ini motifnya atau modelnya keren banget Agak sedikit panjang dibandingkan dengan mimis pada umumnya Tapi ini kalibernya memang standarnya 4,5 mm Ini bisa teman-teman gunakan nanti untuk daya hancur yang jauh lebih besar Oke ini mimis rekomendasi kedua dari segi daya hancur yang besar Untuk harganya sekitar 200 ribuan sama Ini mimis samyang dari Korea Dengan berat sekitar saya ulang lagi di atas 10 green Ya 16 greenan lah kurang lebihnya Oke lanjut Berikutnya adalah mimis Hercules Ini mimis Hercules dari Mana nih Sebentar fokuskan dulu Nah ini mimis Hercules dari Swiss Dengan kaliber 4,5 mm Satu kalengnya Ini isinya sekitar 250 butir Dengan berat mimisnya Per butir itu sekitar 13,6 ya 13,6 green Yang ini kebetulan sisa punya saya yang saya pakai Ya ini sebagian sudah saya uji tembak juga Nah ini isiannya sudah dilihat ya Oke Untuk mimisnya per butir Teksturnya itu ada cincinnya Kalau tidak salah cincinnya ini ada 2 ring atau 2 cincin Hampir sama dengan mimis yang samyang lancip Cuman disini untuk ujungnya itu sedikit lebih tumpul Ya tapi untuk daya hancurnya Ini saya berani menekomendasikan Hasilnya luar biasa dasyat Oke Harganya satu kalengnya sekitar 200 ribuan saja Kisaran ya 200 ribuan Nanti kalau berminat bisa langsung menghubungi VAWA Oke Berikutnya Nah kalau yang ini mimisnya datang dari lokal Indonesia Yaitu mimisnya jawara Evanic Kaliber 4,5 mm Dengan bobot berat mimisnya per butir Itu sekitar 12,6 green Ya sedikit lebih berat dibandingkan dengan mimis lokal pada umumnya Kalau teksturnya teman-teman bisa lihat ya Teksturnya itu hampir-hampir sama dengan mimis-mimis Import Sekelas samyang bisa dilihat Ini bisa bersaing ya kayaknya Kalau dari Dilihat dari tekstur cincinnya itu hampir sama dengan cincinnya Hercules Tapi kalau dengan ujungnya itu hampir sama dengan mimis ini Apa namanya Premier Crossman Ya kombinasi ya mungkin ini Tapi ini memang mimis buatan lokal Buatan Indonesia Ya varian lokal crate Ini bisa langsung teman-teman nanti gunakan Kalau mau menggunakan mimis ini Untuk daya hancur yang lumayan gede atau lumayan besar Harganya ini sedikit lebih murah Sekitar di bawah 200 ribuan Di bawah 200 ribuan Teman-teman bisa menggunakan mimis ini Untuk daya hancur yang lumayan besar Oke Tapi kalau dari segi akurasi Memang berbeda ya Dengan mimis khusus untuk akurasi Nanti akan saya jelaskan lanjut Di momen ini juga Oke lanjut ya Kemudian yang terakhir Dari segi daya hancur yang cukup lumayan besar Atau bagus Ini datang dari mimis jawara GR12 Ini mimis lokal juga Yang sering sekali digunakan Ini mimis yang paling sering digunakan Itu mimis jawara GR8 Kalau enggak mimis jawara GR12 Sekelas mimis lokal ya Ini kalau teman-teman lihat Sedikit lebih simple sih Mimisnya ini Kalau dibandingkan dengan mimis yang Empat tadi yang saya review Pertama Nah ini saya buka dulu Oh ini nih Nah teman-teman saya lihat ya Ini untuk tekstur mimisnya Seperti apa Teman-teman bisa menilai sendiri Ini bagus Mimisnya juga enggak terlalu berat Sekitar di Di atas 10 grainan Sama dengan mimis jawara Evanic Kalau enggak salah beratnya Perbutir Cuma kalau teksturnya itu Lebih Lebih kasar Atau lebih Runcing Yang mimis jawara Evanic Dibandingkan kalau yang ini Ini sedikit umpul Standar Tapi daya hancurnya juga Mematikan Bagus ini Kalau nanti teman-teman Menggunakan mimis ini Untuk daya hancur yang besar Bisa menjadi solusi pilihan Terbaik Oke Nah harganya sekitar 100 ribuan saja Kalau ini Memang mimis yang Lumayan terjangkau Harganya ya Dibandingkan dengan Mimis lokal Atau mimis import pada umumnya Sekelas di Mimis daya hancur yang paling besar Dengan isiannya Per kotaknya itu sekitar 800 butir Satu kotaknya Dengan harga sekitar 100 ribuan saja Oke Sudah Nah ini untuk mimis daya hancur Yang Bagus Atau besar Kita pindah ke Mimis yang direkomendasikan Yang bagusnya Untuk akurasi Jangka panjang Jarak jauh Dengan Tingkat grouping rapat Yang bisa Teman-teman Coba sendiri Atau pertimbangkan Yang pertama jatuh ke Mimis lokal Yaitu Mimisnya Jawara GR8 Hampir sama dengan Mimis jawara GR12 Tapi beratnya Sedikit berbeda Lebih ringan yang ini Dengan tingkat grouping rapatnya Juga Bagus Ini bisa dilihat ya Oke Teksturnya Itu hampir sama dengan Mimis jawara GR12 Cuman Disini Tidak ada ringnya Tidak ada Namanya Apa ya Oh Cincinnya Kalau yang Mimis jawara GR12 Tadi kan ada cincinnya Kalau ini tidak ada Bisa teman-teman gunakan Untuk tes grouping rapat Lebih jauh Lebih bagus Dan jauh Lebih rapat Untuk isiannya Sama sekitar 800 butir Per kotaknya Dengan harga Sekitar 100 ribuan saja Ini mimis yang paling murah Yang sering sekali digunakan Untuk teman-teman Sobat Hunter Oke ya Sudah ya Lanjut Berikutnya Ini ada Mimis Superdome Ya Sering sekali saya ulas ya Mimis Superdome ini Mimis dari Jerman Dengan kaliber 4,5 mm Dengan tingkat grouping rapat Atau akurasi Yang jauh lebih mantap Dibandingkan Mimis apapun Setahu saya Sepengalaman saya Ini isiannya 500 butir per kaleng Sekitar beratnya itu 8,3 grain Ringan banget Tapi kalau untuk Jaya hancur besar Kurang efektif Kalau menurut saya Oke Di sini untuk Teksturnya Kita coba buka dulu ya Ini masih di cycle Nah kita coba buka dulu Oke Nah isiannya seperti ini ya Polosan Ada Ulirnya Atau ada Kartel Batikannya Di dinding Mimis luar Bagian luarnya Teman-teman bisa menggunakan ini Untuk Akurasi jauh-jauh Atau mungkin Test grouping rapat Cocoknya untuk olahraga Menembak Kalau pakai Mimis ini Dengan jarak maksimalnya Ya 50-60 meteran Standarnya efektifnya Kalau teman-teman Benar-benar Pengen mencoba Memaksimalkan Mimis ini Ya di jarak itu tadi Oke Harganya sekitar 200 ribuan Ini buatan dari Jerman Asli ya Yang kemasannya memang Dikaleng seperti ini Hampir sama dengan Mimis nanti Berikutnya Mimis para kuda match Yang bisa teman-teman Jadi pilihan tersendiri Bagi Yang pengen coba Mimis ini Digunakan untuk Akurasi grouping rapat Oke Harganya sekitar 200 ribuan Bisa teman-teman nanti Dapatkan hanya di Panasona official Berikutnya Terakhir Ini dari segi Tingkat akurasi Yang mantep Mimis rekomendasi Untuk senapan angin PCW WCAP Adalah Mimis para kuda match Oke Sama ini Buatan dari Jerman juga Dengan kaliber Semua ya Tidak ada olirnya Tidak kasar Halus Halus Lembut Tapi untuk akurasinya Mantap Teman-teman bisa coba Langsung nanti Menggunakan Mimis para kuda match Ini ya Dari Jerman Kaliburnya 4,5 mm Dengan kualitas Yang cukup Lumayan bagus Di kelas Mimis pilihan Dan nanti Kalau teman-teman Mau Menggunakan Mimis ini Untuk akurasi Jarak jauh Maksimal Mentoknya Di 50-60an 60 meter Oke Jadi coba Dan pastinya Luar biasa Mantep Ini ya Satu kalengnya Sekitar harga 200 ribuan Nanti silahkan Kalau berminat Bisa langsung Menghubungi VWA Yang namanya Sudah saya cantumkan Di video ini Oke ya Mantep ya Nah oke Teman-teman Sempat hantar Di seluruh Indonesia Mengenai video kali ini Cukup sekian ya Jadi kesimpulannya Adalah Senapan angin PCP Bocap Itu bisa Menggunakan Mimis Semua mimis Yang sudah Saya rekomendasikan Di video Kali ini Cuman Saya bagi Menjadi Dua bagian Dimana Ada yang mimis Diperuntukkan Untuk akurasi Yang jauh lebih mantep Ada juga Mimis yang diperuntukkan Untuk daya hancur Yang lebih besar Nah Sekali lagi Saya kembalikan Ke teman-teman Teman-teman Mau pilih yang mana Mau pakai yang mana Bebas Kalau menurut saya Tergantung kebutuhan Ya seperti Yang sudah saya Tunjukkan tadi Yang sudah saya jelaskan Satu persatu Seperti yang ada di video ini Kalau teman-teman Mau mix Atau mau Pakai mimis Kombinasi dari Dua-duanya ini Boleh Dan bisa Ya Pastinya Kalibernya Standar 4,5 mm Kalau lebih Seperti itu Sekali lagi Terima kasih banyak Untuk teman-teman Menghubungi di jam kerja Jam 8 pagi Sampai jam 4 sore Waktu Indonesia Bagian Barat Hari Minggu Tanggal Merah Kami libur Dan cukup sekian Untuk video kali ini Saya Muhammad Darius Effendi Dari Pancasona Oficial Harus pamit untuk diri ya Kita berjumpa lagi Di episode berikutnya Sekian terima kasih Salam satu laras Dari Kediri Jawa Timur Bye-bye